Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Amma Ba'ad Teman-teman siswa-siswi kelas 4 yang Mr. banggakan Dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin, Ya Rabbul Alamin Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Mr. Yang mana kita akan kembali belajar ya Meskipun kita berjauhan Karena situasi pandemi seperti ini Semoga cepat berlalu Amin, Ya Rabbul Alamin Teman-teman, kita hari ini kembali belajar Pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya Yang mana pada hari ini insya Allah akan Mr. sampaikan materi tentang jujur ya Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materinya Silahkan teman-teman angkat tangannya Kita berdoa sama-sama Dan ingat pesan Mr. teman-teman harus jujur Harus melakukan doanya meskipun Mr. tidak bisa mengawasi Karena teman-teman sudah diawasi Sang Maha Pencipta yang Maha Melihat Yaitu Allah SWT Jadi teman-teman usahakan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT Sehingga teman-teman menjadi siswa yang jujur Oke teman-teman, silahkan berdoa dengan mandiri ya Angkat tangannya, ikuti Mr. Bismillahirrahmanirrahim Ya oke teman-teman, semoga dengan berdoa tadi Pembelajaran kita ini menjadi lancar, berkah dan juga mudah dibahami oleh teman-teman Amin Ya Rabbala Alamin Ya teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi intinya Yaitu tentang jujur, alangkah Baiknya kita bakar semangat kita dulu nih teman-teman Dengan apa? Dengan bernyanyi Nyanyi apa Mr.? Nyanyinya kayak materi sebelumnya Apa itu? Nyanyi lagu Alphalak Sambil kita mereview materi sebelumnya ya teman-teman ya Yuk ikuti Mr. ya Alphalak, Alphalak, itu waktu subuh Urutan suratnya, seratus tiga belas Turunnya di makkah, almukar romah Alphalak, Alphalak, lima ayatnya Ya gimana teman-teman? Sudah semangat ya belajarnya ya? Oke kita masuk kepada materi intinya Ya namun sebelumnya Mr. ingatkan kembali silahkan teman-teman absensi Melalui kolom komentar ya Tulis ataupun ketik nama dan juga kelasnya 4A, 4B, 4C dan seterusnya Ya oke teman-teman Kita hari ini pelajarannya tentang jujur Jujur itu apa sih Mr. ya? Jujur itu mujur teman-teman Mujur itu apa? Mujur itu beruntung Atau jujur juga bisa diartikan Mengatakan sesuatu yang sesuai faktanya Atau kebenarannya Contoh misalkan teman-teman ditanya Teman-teman kalau satu ditambah satu berapa ya? Pasti teman-teman jawabnya dua Benar enggak? Nah itu merupakan kejujuran Ketika teman-teman menjawab dua Itu merupakan kejujuran Ketika teman-teman menjawabnya misalkan Satu ditambah satu berapa ya? Tiga Mr. Nah berarti teman-teman itu bohong Dan orang yang bohong ini teman-teman Identik dengan kebodohan Maka dari itu teman-teman Jangan sekali-kali berbohong ya Kalau bohong maka dia akan menjadi Tidak pintar ya Seperti itu teman-teman Oke teman-teman selanjutnya Setelah kita mengetahui bahwa Jujur itu mengatakan sesuatu Sesuai faktanya Atau sesuai kebenarannya Perlu diketahui juga teman-teman Manfaat berperilaku jujur itu Banyak sekali teman-teman Tadi yang sudah Mr. sampaikan bahwa Jujur itu mujur Artinya beruntung Yang pertama manfaatnya teman-teman Akan mendapatkan banyak teman Banyak teman-teman yang mendekati teman-teman Untuk mau berteman Dengan kalian semua Sehingga teman-teman ketika banyak teman itu Enak sekali Ketika sakit ada yang jenguk Ketika dalam kesulitan ada yang Membantu Ketika dalam kesedihan Ada yang menghibur Itulah fungsinya banyak teman Mau kan Kalian semua mendapatkan teman yang banyak Pasti mau dong Yang kedua Itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan diberikannya Yang pertama pahala Yang kedua rahmat Rahmatnya apa? Yaitu berupa Rizki yang melimpah Jadi kalau orang yang jujur teman-teman Itu rizkinya banyak Jadi teman-teman jangan sekali-kali Tidak jujur Atau bohong ya teman-teman Nanti rugi loh Itu salah satu manfaat Ataupun beberapa manfaat Yang ada pada sifat jujur teman-teman Terus yang ketiga Akibat Ataupun kerugian Orang yang tidak jujur Yang pertama Tentunya dijauhi teman-temannya Yang kedua Karirnya hancur Yang ketiga Cita-citanya tidak tercapai Yang keempat Tentunya mendapat dosa Dan Allah murkai Ya teman-teman Jangan sekali-kali Melakukan perbuatan Tidak jujur Atau bohong Terus pertanyaan lagi Mister Kapan sih kita bisa Melakukan kejujuran tersebut? Setiap waktu Dan setiap saat teman-teman Meskipun tidak ada yang mengawasi Tapi teman-teman harus merasa Bahwa kita ini Selalu diawasi oleh Tuhan yang maha kuasa Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha melihat Jadi teman-teman kan agamanya Islam ya Jadi harus merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Dengan siapa saja sih Kita harus berlaku jujur? Pertanyaan seperti itu Jawabannya ialah Dengan semua orang Ketika kita bermain dengan sesama teman Kita harus jujur Tidak boleh curang Ketika kita diperintah oleh orang tua Membeli sesuatu Kita kembalikan sisa uangnya Dengan jujur Ketika kita belajar Kita tidak boleh mencontek Ya harus jujur Seperti itu Ya teman-teman Itu saja untuk materinya Mister punya sebuah video Yang menggambarkan bahwa Kejujuran itu berakhir muncur Ya oke Langsung saja kita simak Untuk filmnya Berikut ini Oke teman-teman Belkulang sudah berbunyi Sekarang teman-teman Rampikan alat tulisnya Mari Oke teman-teman Sebelum kita pulang Mari kita berdoa terlebih Dan hari ini dipimpin oleh Wahid Silahkan Wahid pujuk ke depan Terjen 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 What? Kita jajan di warung samping sekolah yuk Duh aku gak bisa nih hari ini Ya gak asik nih Nanti biar aku yang trakdir deh Wah serius Serius dong Mas aku bohong Iya ayo Kita jajan es Pasti siang-siang kayak gini Seger banget tau Wah Ikan kakap dimakan macan tutul nih Maksudnya? Mantap betul Ada dua orang kan tuh Mana? Kok saya gak liat sih? Itu di depan Yuk kita ambil Ayo Coba liat Ada isinya gak? Wihdeh Isinya banyak banget teman-teman Kita bisa beli apa aja nih yang kita mau Wah lumayan juga tuh Kita bisa beli mainan yang banyak Jangan-jangan Mending kita balikin ke pemiliknya Kasian tau Iya juga sih Tapi disini KTP-nya gak ada Bagaimana cari kita balikinnya? Setuju Tapi bagaimana kalau kita ambil 200 ribu? Jangan Fuad Kata Bu Guru Kita kan harus jujur Kalau gak jujur Nanti Allah marah Betul itu Tapi KTP-nya gak ada Gimana balikinnya? Lihat-lihat Ada ibu-ibu tuh disana Sedang kebingungan Hah? Kayaknya itu Ayo kita samperin Mohon maaf Bu Ibu sedang nyari apa ya? Ini Dek Ibu kehilangan dompet Kalau boleh tau Dompetnya warna apa ya Bu? Warna coklat Isinya ada apa aja Bu? Ada wanya Lumayan banyak Yang ini bukan bu dompetnya Bu? Ya Allah Dek Bener Alhamdulillah Coba dilihat Bu Isinya masih sama tidak? Alhamdulillah Isinya masih sama Alhamdulillah Kalian anak-anak yang jujur Sekarang itu Sudah jarang Anak-anak yang jujur Sebagai hadiahnya Ibu mau kasih kalian Jangan-jangan Bu Jangan kelamaan maksudnya Uuuuh Uat Sudah-sudah tidak apa-apa Ini rejeki kalian Karena kalian anak-anak yang jujur Alhamdulillah Ayo diambil Terima kasih banyak ya Bu Sudah ya Terima kasih Ibu pamit dulu Ya Bu silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah ya Bener kata Bu Guru Jujur itu mujur Ya ya Alhamdulillah Ya bagaimana teman-teman Filmnya keren kan ya Nah itu perannya Mister juga itu Semoga teman-teman Termotivasi Untuk melakukan kejujuran Dan takut Untuk melakukan Kebohongan Demikian Kita akhiri dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu alla ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh